Sub indo by broth3rmax Anak Dimas Ya Allah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya Dimas ini Duda? Tapi kok Aisyah gak pernah cerita soal ini? Asal kamu tau ya, Dimas itu sudah menikah, sudah punya istri dan sudah punya anak Dan anak perempuan kamu ini adalah pengganggu rumah tangga orang lain Kamu sebagai ibunya kan? Kenapa? Kamu gak ngajarin? Ajarin kamu tuh seperti apa sih? Kok sampai begitu kelakuan anak kamu? Dan sekarang gak tau diri lagi, ibunya ikut-ikutan tinggal di sini Dan asal kamu tau ya, anak perempuan kamu ini bukan sekedar pengganggu rumah tangga orang Tapi gini juga... Mama cukup ma Biarin aja Biar ibunya tau Atau jangan-jangan ibunya pura-pura gak tau lagi ya Mas, mama sebaiknya sekarang ke rumah utama Biar aku yang jelasin sama buninya sendiri No! Biar mama yang jelasin semuanya Biar ibunya ini tau, anaknya itu perempuan macam apa Perempuan yang perusak rumah tangga orang lain Mana ada sih perempuan sama perempuan saling menyakiti? Iya kan? Cukup Tung diajarin tuh anaknya Mama cukup Ajarin anaknya Mas Biar aku aja yang ngomong sama ibu Permisi, ibu Ibu Ada apa ini sebenernya Aisyah? Apa yang terjadi, nak? Aku bakal jelasin Emang dasar perempuan gak bener Ternyata selama ini dia tuh nutupin statusnya sebagai istri kedua dari ibunya Mukanya aja yang keren-keren kayak orang baik, kalem, gak taunya tukang, bohong Mama ceritain semuanya Ya iyalah Enak makannya Makannya sama suster ya Suster Iya pak Suster Tolong bawa Karissa makan di ruang tengah ya Baik pak Sayang Makan dengan suster dulu ya Oke ma Ayo non garisnya Ayo non garisnya Tapi mama kan bisa ngomong pelan-pelan Sebentar deh Dimas Kok ngedengerannya kayak kamu nyalahin mama ya Sekarang gini ya Kenapa gak kamu coba tanyain aja ke perempuan itu kenapa dia merahsiakan statusnya sebagai istri kedua kepada ibunya Kenapa dia merahsi Tanya dong kenapa Tanya Ya Aisyah pasti punya alasan mah kenapa dia gak kasih tau itu ke ibunya Mungkin alasan kesehatan kita gak pernah tau Dan sekarang tiba-tiba mama ngomong gitu sama ibunya Aisyah Kebayang gak sih perasaan ibunya gimana Oh Bian kak Mama gak salah denger ini Jadi menurut kamu yang punya perasaan itu hanya ibunya si perempuan kampung itu Terus mama helo apa kabarnya mama gak punya perasaan Mama aku punya hati gitu ya Kok aneh sekali ya kalian semua Heran kok kayak begini Masa gak nafsu mama makan kok kayak begini jadinya Tetin Bawa makanan saya ke kamar Nah nafsu saya makan disini Hilang selera saya Ma Maafin aku ya Bianca Jadi ribut di meja makan seperti ini Ayo Bianca kita makan Aku jadi gak lapar mas Bianca Kalau kamu gak makan nanti kamu sakit Kenapa kamu tidak cerita sama ibu Aisyah Kenapa Maaf bu Maaf kalau ibu harus tahu dengan cara seperti ini Aku juga gak tahu apa-apa soal mas Dimas awalnya Aku bener gak tahu bu Tapi ibu tahu sendiri kan Mas Dimas nikahin aku Dan dia mau ngelindungin aku Selama ini juga mas Dimas Karena jaga hubungan aku dengan istri pertamanya Perempuan yang waktu datang ke rumah Yang aku akuin temen Itu istri pertamanya Mas Dimas bu Babi Anka Kenapa Dimas Tega melakukan ini sama kamu Aisyah Kenapa dia menjadikan kamu istri kedua Dan tidak pernah jujur Kalau dia sudah punya istri dan anak Kalau ibu tahu Pernikahan kamu seperti ini Diinjak-injak Diinjak Ibu gak akan pernah nginjin kamu menikah sama Dimas Enggak akan Bu Mas Dimas gak ada waktu untuk kejelasan itu semua Waktu itu bu Kita berbunuh sama-sama didesak oleh warga bu Itu bukan alasan Karena dari awal Dia tidak pernah jujur Kalau dia sudah punya istri dan anak Dia sudah bohongin ibu Dia sudah habranggir Dan mengerti Dia sudah billig Kejaman Dia sudah Kalau dia Dia sudah 의�ender Dia sudah Diba Dad Dia Dia sudah Tapi Aisyah udah maafin Mas Dimas Bu Aisyah harap Ibu juga maafin Mas Dimas Bu Enggak Ibu gak akan pernah maafin dia Hati Ibu sakit Aisyah Hati Ibu sakit Mendengar kamu menjadi wanita perebut Dan merusak rumah tangga orang Bukan rumah tangga ini yang Ibu harapkan nak Bukan laki-laki seperti Dimas Jadi Ibu mau Rumah tangga Aisyah dan Mas Dimas lancur Bukan itu maksud Ibu nak Ibu cuma gak habis pikir Selama ini Ibu merasa kamu tuh selalu jujur sama Ibu Selalu terbuka sama Ibu Tapi ternyata Kamu banyak menyimpan rahasia dari Ibu Kamu gak jujur sama Ibu nak Ibu seperti orang bodoh yang gak ngerti apa-apa Sakit Aisyah Dan Ibu sedih Itu karena Aisyah gak mau Lihat Ibu sedih Bu Aisyah cuma mau Ibu nganggep Aisyah selama ini baik-baik aja Aisyah bahagia Bahagia Aisyah Bu Terima kasih 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 Tersama Assalamualaikum Waalaikumsalam Aisyah Mbak Bianca Ah Ibu Kami kesini mau menjelaskan situasi Aisyah Ibu Mbak Bianca selamanya udah baik banget sama aku Ibu iya bener bu saya sudah bisa menerima Aisyah jadi ibu gak perlu khawatir tapi memang keluarga suami saya dan keluarga saya yang belum bisa menerima keberadaan Aisyah secara utuh disini tapi saya rasa itu wajar kan bu semua itu butuh proses ini juga bukan hal yang mudah untuk keluarga kami saya menyelaskan ini karena saya gak mau ibu berpikiran buruk tentang Aisyah apalagi mas Dimas karena saya tahu betul karakter suami saya seperti apa mas Dimas ini orang yang sangat bertanggung jawab maka dari itu dia menikahi Aisyah dan saya saya sebagai istrinya saya sangat mengerti dan saya harus menerima semua itu ibu saya tahu sebagai orang tua ibu pasti kecewa ini pasti sulit untuk ibu terima dan ibu pasti sedih tapi saya janji saya dan mas Dimas akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga Aisyah ibu gak perlu khawatir karena bagaimanapun Aisyah sudah kami anggap sebagai keluarga sendiri ibu tetap ingin mendengarkan penjelasan dari Dimas karena Dimas yang sudah menyebabkan semua ini dia yang sudah membuat posisi Aisyah seperti ini kenapa dari awal kamu gak pernah ngomong kalau kamu sudah punya istri dan sudah punya anak sebelumnya saya minta maaf bu apa yang saya lakukan juga beralasan saya gak mau orang yang menyelamatkan hidup saya harus dihina dan diusir dari kampungnya sendiri karena saya saya harus membalas jasanya Aisyah ibu saya minta maaf jadi itu alasan Dimas menikahi Aisyah dan menjadikan Aisyah istri kedua tapi kasihan juga Aisyah sekarang dia terjebak dalam situasi ini menjadi istri kedua Dimas kalau memang itu alasan kamu ibu bisa terima ibu hanya sedih melihat nasib Aisyah ternyata dia hanya istri kedua ibu tapi Mbak Bianca perlakukan aku dengan baik ibu Mbak Bianca bahkan menganggap aku seperti saudaranya sendiri tapi kalau memang itu sudah menjadi keputusan kamu ibu akan terus mendukung kamu ibu cuma bisa ngedoain kamu ibu berharap ibu nah Dimas dan kamu bisa menjaga hubungan kalian untuk bisa melindungi dan menjaga Aisyah ibu harus mulai cari tahu secepatnya apakah Aisyah ada hubungannya dengan Hans atau enggak halo ibu Siska gimana kabarnya pak Irwan iya kita masih di rumah sakit sih ibu Lydia kemungkinan masih nunggu satu hasil laboratorium lagi kalau memang pak Irwan gak kenapa-napa boleh balik kok oke mudah-mudahan pak Irwan lekas sehat ya bu terima kasih ibu Lydia untuk perhatiannya ya eh bu Siska begini-begini sebenarnya saya juga mau kasih tahu nih kalau saya sudah ketemu sama ibu dari perempuan itu saya sudah katakan semuanya and you know what ternyata ibunya si perempuan itu gak tahu sama sekali kalau anaknya itu nikah sama suami orang jadi istri kedua gak tahu ibunya masa sih ibunya sendiri kok gak tahu kelakuan anaknya saya yakin sekali loh bu Siska dengan apa yang sudah saya katakan ibu dari perempuan itu pasti malu malu banget dan segera akan bawa itu tuh anak perempuannya untuk pulang kampung lagi ya kan bentar ibu Lydia tapi kok saya punya pandangan lain ya maksudnya gini mana ada sih seorang ibu kandung yang gak tahu kelakuan anaknya seperti apa mungkin gak kalau justru malah ibu kandungnya yang nyuruh anaknya melakukan hal ini kan bisa aja kan melihat sosok Dimas kaya raya cakep terus yang dia incer hartanya bisa aja kan bu ya kalo gitu saya coba cek dan saya akan segera kabar lagi ke�� siska biar kita bisa segera bikin next sprint untuk membuang perempuan gitu di rumah ini ya makasih ibu Lydia saya tunggu perkembangannya ya Ayah, ayah. Panar juga ya, apa yang diperanggap Siska. Jadi keras, panas. Walaupun perlu waktu, saya berharap ibu bisa menerima situasi ini. Insya Allah, saya akan bersikap adil terhadapi Anka, maupun Naisa. Maaf, sekarang, apakah ibu bersedia ikut saya untuk ke dokter? Mau ya, ibu? Mas, aku nggak usah ikut ya. Kayaknya aku agak nggak enak badan deh. Ya udah, sekalian dicek aja ke dokter, Bianca. Nggak usah. Ini cuma masuk angin biasa aja. Aku istirahat juga cukup kok. Ibu, Ibu, Bianca nggak ikut ya temenin ibu ke rumah sakit. Semoga peperingsaannya lancar. Aisyah, aku masuk dulu ya. Bianca. Ya, ya. Bianca. Bianca. Dimas! Kamu ini apapan sih? Hah? Keterlaluan kamu ya? Bianca, istri kamu itu lagi sakit ya, Dimas. Tapi kamu malah sibuk ngurusin ibu dari istri kamu yang lain. Hah? Dan ini lagi nih. Nggak ibunya, nggak anaknya. Usahin aja. Ibu. Cok kamu tuh. Cok banget. Ibu. Ngomongan mama, jangan dimasukin ke dalam hati ya. Maklumin aja. Saya berangkat dulu ya. Setiap. Atati. Gimana caranya gue bisa ngomong sama Aisyah? Soal Hans. Sedangkan Dimas selalu ada deket dia. Intro Ibu Dina. Mari silahkan. Ibu Dina. Dina. Suaranya, Kenapa mirip? Apa betul itu Dina? Ini perasaanku aja kali ya. Ibu. 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 Jadi gimana kondisi ibu saya dok? Untuk saat ini, kita fokus saja untuk menjaga kadar gula darah ibu Dina, agar tidak melebihi batas normal. Dan ibu Dina harus rajin minum obat ya bu. Karena jika hal itu terus-menerus ibu lakukan, kemungkinan ibu Dina buta total akan mengecil. Dan terutama ibu Dina jaga pola hidup sehat ya. Makan yang teratur dan olahraga yang cukup. Ya dok. Dan saya juga akan melakukan beberapa tes lagi ya bu ya. Hanya sekedar untuk memastikan penyakit ini tidak menyebar ke organ tubuh yang lain. Ya dok. Saya minta tolong. Berikan penanganan yang terbaik untuk ibu mertua saya. Pasti pak. Biarpun aku rasanya masih kesal sama Dimas, tapi aku bisa apa? Atau semuanya sudah terjadi. Dan dia sepertinya memang bisa menjaga Aisyah dengan baik. Bahkan sama aku aja sikapnya baik sekali. Enggak. Enggak. Aku yakin bukan cuma perasaanku aja ya. Karena suaranya itu suara Dina. Tapi gak mungkin juga Dina ada di Jakarta. Dan barusan pak ibu Lidia lepon aku. Masa sih Dimas sama Aisyah dan juga ibunya itu check up ke rumah sakit bersama pak. Coba kan aneh. Masa Dimas bela-belain banget sih buat perempuan itu. Bingung aku tuh. Ini ada yang gak beres ini. Jelas-jelas istrinya Bianca, anak kita itu di rumah pak. Gimana coba? Bingung aku. Tapi kalau bukan dia, kenapa suaranya persis? Ya Allah. Apa benar dia memang Dina ku yang dulu? Sudah belasan tahu kita gak berjumpa. Seperti apa dia sekarang? Cuma bisa mengingatnya saja. Kenapa rasanya bikin hatiku berdebar-debar ya? Boleh dia juga barusan telepon aku? Aku gak bisa jawab. Dia nanya kira-kira kita ada solusi enggak? Gimana caranya mengusir perempuan itu sama keluarganya dari rumahnya dia? Pak. Pak kamu udah ajakin ngomong, diem aja sih. Pak kamu denger gak sih? Aku tuh udah ngomong panjang lebar, Pak. Iya, ma. Ya terus kita mesti gimana, Pak? Kamu kenapa sih bengong? Aku lagi galau aja sama pikirin hasil tes kesehatanku ini. Kamu sebaiknya cari makan dulu di sana. Biar aku istirahat dulu di sini. Ya udah. Kamu istirahat dulu. Aku cari makan dulu ya, Pak. Udah ah, jangan ngomong. Kamu istirahat, tidur. Ya. Baguslah Siska sudah pergi. Sekarang sebaiknya aku pergi ke koridor buat cek. Apa betul Dina ada di sana? Rasanya aku dengar suara Dina di sekitar sini. Tapi kau gak ada siapa-siapa di sini. Jangan-jangan dia sudah pergi. Coba aku tanya ke resepsionis aja kali ya. Suster. Saya perlu informasi. Apakah ada pasien yang merobat di rumah sakit ini atas nama Dina Martanti? Maaf, Pak. Tapi saya tidak bisa memberikan informasi yang Bapak minta. Karena itu melanggar privasi pasien. Tolong, Suster. Saya mohon, Suster. Saya mohon. Tolonglah, Suster. Saya cuma pengen tahu aja pasien bernama Dina Martanti itu apakah betul-betul berobat di rumah sakit ini atau enggak. Saya cuma ingin memastikan aja kondisinya. Tinggal Suster jawab, iya atau tidak. Maaf, Pak. Sekali lagi gak bisa. Ada apa ini, Pak? Hmm? Oh. Suster gak kamu. Apa? Sudah balik. Kita perlu bicara. Kamu ketakut. Mas. Apa betul Dina dirawat di sini? Dina yang kamu tadi tanya di resepsionis itu Dina selingkuhan kamu dulu itu, kan? Mas. Tatap mata aku, Mas. Kamu jawab pertanyaan aku. Siska. Apa? Aku dengar dengan mata kepala aku sendiri, Mas. Kamu nyari informasi soal Dina. Sepenting itu di dalam hidup kamu, Mas. Mas. Kamu masih berusaha untuk menemui dia. Hah? Mas. Kamu lihat aku, Mas. Siska. Aku capek ngurusin kamu. Aku mikirin gimana yang terbaik untuk kesehatan kamu. Tapi kamu malah turun dari tempat tidur sendiri. Kamu pergi ke resepsionis. Dan kamu cari informasi soal Dina. Sepenting itu dia dalam hidup kamu, Mas. Iya. Kamu jahat sama aku, Mas. Kamu bohongin aku. Mana? Dengar. Katanya kamu bilang kamu udah gak pernah mikirin dia lagi. Kamu sayang sama aku. Mana? Dengarkan aku dulu. Apa yang harusnya didengerin, Mas? Semuanya udah jelas sekarang di depan mata aku, Mas. Hei, Mas. Kamu inget? Karma yang terjadi sama Bianca Itu akibat perbuatan kamu. Kamu tega, Mas. Membiarkan Bianca anak kita sendiri untuk bisa mengalami hal seperti itu. Oke. Atau mungkin kita sudah harus berhenti ya untuk mengganggu Aisyah. Kita mulai terima aja Aisyah dalam kehidupan rumah tangganya Bianca. Oh, gak bisa, gak bisa. Siska, kamu tuh gak bisa bicara seperti itu. Itu hal yang gak mungkin. Aku gak mau putri sematawayang kita harus hidup menderita seperti itu. Aku tahu aku salah. Biarkan saja aku yang menanggung semua akibatnya. Dan aku juga gak mau putri kita juga harus menderita karena dosa-dosa masa lalu aku. Apapun yang terjadi, kita harus pakat. Kita harus tetap menyingkirkan Aisyah dari kehidupannya Bianca. Agamati. Tahu lah, Mas. Kamu urus aja. Aku males ngomong sama kamu. Ma. Mama. 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 Dimas. Mama, ngapain di sini, Mas? Ya, gitulah. Papa mertua kamu tiba-tiba hidungi mimisan. Makanya Mama anterin ke rumah sakit dan lebih baik dirawat di rumah sakit aja. Tadi sih udah dilakuin beberapa tes. Mudah-mudahan aja hasilnya gak kenapa-napa sih. Stofokulasi. Terus kondisi Papa gimana, Ma? Kamar berapa? Aku mau lihat Papa. Eh, jangan, jangan, jangan. Gak usah, Dimas. Eh, Papa lagi istirahat. Biarin aja dulu. Kita doain semuanya baik-baik aja ya. Oh, Alhamdulillah. Kamu di sini ngapain, Dimas? Aku lagi nemenin ibunya Aisyah untuk periksa ke dokter, Ma. Bu. Lu Siska. Kebetulan ada mamanya Bianca. Kenalin, Bu. Ya. Ya. Dina. Jadi nama ibunya Aisyah itu Dina? Apa mungkin dia adalah Dina yang dicari-cari sama Mas Irwan? Jadi ini wanita yang dulu pernah berselingkuh sama Mas Irwan? Wanita dari kampung yang gak punya apa-apa. yang mungkin hanya menginginkan ruangnya Mas Irwan. Tapi kalau betul dia ini selingkuhan Mas Irwan, berarti atau mungkin kalau Aisyah ini... terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Luris aja, Angkau. Luris aja. Didepan itu ada tebing, ada jurang. Kita belokkan aja ya? Oke, Angkau. Oke, let's say. Hai Bianka kamu liatkan itu Karissa happy banget begitu diajak main kayaknya dia memang udah sepuluh punya adik deh iya atau jangan-jangan kamu udah hamil kali ya masa sih ma tapi aku emang udah lama nggak hide sih oh gitu oke udah berapa lama aku mau inget terakhir tuh kapan ya aku mas oh oh eh ci berarti udah lama dong Bianka jangan-jangan kamu memang udah hamil tapi kayaknya aku nggak ngerasain tanda-tanda hamil deh ma aduh Bianka nggak semua orang hamil itu pakai ada tanda-tandanya ada juga orang hamil tuh yang apa istrinya hamil kebo nggak pakai mual-mual nggak pakai pusing-pusing tahu-tahu udah hamil Udah deh menurut mama sekarang juga kamu harus lakukan tes ya sebentar biar mama panggil si Titin supaya dia ke apotik untuk beli itu tasak daripada dia di dapur aja ya kan Titin 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 lari cepet-cepet-cepet titin sekarang juga kamu ke apotik beli tespek ya apotik cepet Astagfirullahaladzim ini nyatanya hamil tapi sama siapa atunya Titin kamu mau saya ketuk pakai ujung kipas seribu kali atau kamu tutup mulut dan segera pergi ke apotik ianya beli tas pencuknya Mama yang dibilang anak Hiburan banget sih Sayang Sini-sini Sini Udah selesai kan mainnya Kasian Uncle dikerjain Iya Udah selesai kan mainnya Hmm Iya Oma Oke Karissa sekarang berdoa Doain mama supaya mamanya bener-beneran di dalam perutnya ada DG. Oke, Oma. Ya Allah, Karissa mohon. Terimakalah seorang adik yang lucu. Eh, jangan seorang deh. Dua orang aja kembar. Satu cuacah, satu cewek. Supaya Karissa bisa main bola sama main boneka. Amin. Amin. Tadi katanya tiga kembarnya. Gak jadi dua aja. Sampai dia pegang. Sampai dia pegang. Aduh. Biar bener-bener ada adik. Aduh. Aduh, tinggal nunggu hasilnya. Lama banget sih. Bianka. Bianka. Bianka gimana hasilnya? Kok lama banget? Bianka. 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 Cepat kasih tau Mama dong gimana hasilnya. Jangan bikin Mama penasaran ke begini. Bianka. 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 Gimana, gimana hasil tesnya? Kamu hav tới scope. Bianca? Bianca, kok kamu diem aja sih? Hah? Oke... Oke... Jadi kamu gak hamil? Berarti... Berarti yang mama umumnya tadi Salah dong Ya udah... Ya udah... It's okay... It's okay... Gak apa-apa... Kamu gak hamil... Gak masalah... Tinggal nanti... Kamu usaha lagi aja... Yang penting... Pesan mama... Kamu harus lebih sering... Kehabisin waktu kamu sama Dimas... Ya... Ingat... Ingat itu... Mama gak mau liat... Daspeknya... Mama kalah, Mamaб... Kanya... Kanya... Mama... Prenjira... Apa... Kanya... Kanya... Enak... Awak ist吗... Saya... ka.... Amir! Berarti, Karissa dan Setia, Dimas juga harus tau! Karissa, Setia, Dimas ini deh! Cepetan! Setia, ada kabar bahagia dan ini kabar gembira buat kamu! Kamu akan jadi seorang kakak! Karena sebentar lagi kamu akan punya adik, mama kamu hamil! Yeay! Aduh! Aduh, aduh! Jangan digendeng! Aduh, diangka! Kasih anaknya janinnya nih! Iya, iya, lupa aku! Dek, kamu gembar doang ya! Satu cowok, satu cewek! Bagi temen main kakak, lengkap! Hahaha! Congratulations ya! Semoga sihat terus! Thank you, Setia! Oh iya, Dimas! Dimas nggak ke atas! Harus kasih tau! Ayo kasih tau pake kamu! Bapak! Sayang, hati-hati sayang! Eh, jangan lari-lari! Kenapa? Mama, Mama mau kasih Kak Risa adik. Adik? Yang benar? Ini serius? Kamu lihat aja, Mas, hasil kasih. Alhamdulillah, iya, Kak? Jadi, Kak Risa punya adik nih sekarang? Iya. Terima kasih, ya. Kalau gitu sekarang kita ke dokter, kita cek, ya. Eh, Mas, nggak bisa sekarang dong. Kamu nih nggak sambaran banget. Besok, besok aku udah bikin janji sama dokternya. Tapi kamu jangan tercapekan berarti hari ini. Iya, iya. Selamat ya, Dimas, ya. Hehehe. Nak Dimas, Bianca, selamat ya. Semoga kamu dan bayimu selalu sehat. Tulus nggak itu ngomongnya? Kenapa kau ngomongin dari tadi? Kalau perlu pulang ke kampung kalian kesana. Ya? Ya udah, kalau gitu semuanya aku sama ibu balik ke pavilion ya. Bye. Ma, Mama jangan marah-marah mulu. Kenapa sih? Iya, jangan rusak kebahagiaan kita dong. Ini kan juga kebahagiaan Aisyah. Ya, gimana pun, Ma. Anak ini akan jadi anaknya Aisyah juga. Ya kalau dia punya pemikiran seperti itu. Kalau nggak... Ma, tolong ya, Ma. Kalau ngomong sama ibu Aisyah pelan-pelan. Ibu Aisyah kan mertua aku juga. Terus aja belain dia. Belain terus. Risa, senang dong punya adik. Ya, masukin ke dalam. Setelah lain lagi. Begitu di belain.